Oke teman-teman kita bakalan langsung aja Jadi resolusinya di tahun 2022 ini Gue insya Allah bakalan lebih rajin lagi bikin video Terus tambahannya gue bakalan bikin vlogging Dan yang pastinya untuk pembukaan penutupan Kayaknya bakalan gue kurangin aja Seperti sekarang ini lumayan kan makan waktu gitu Jadi supaya videonya gak terlalu lama Di setiap video gue bakalan langsung aja Gak ada pembukaan lagi Gak bakalan ada penutupan yang begitu panjang Nah sekarang kita mulai Jadi caranya gue untuk bikin kulit wajah gue ini Lebih halus Glutusannya itu berkurang Ya pastinya terus udah gitu Menghindari adanya kelupas-kelupas Karena kulit gue kan kering banget ya teman-teman Terutama di bagian perimeter Itu biasanya gue melakukan Atau menggunakan 3 step dari skincare gue Yang bener-bener manjur Untuk kulit gue khususnya kulit kering Dan bisa bantu kulit kering gue ini Dia lebih lembab Satu ya teman-teman yang pasti Itu mengecilkan pori-pori juga Terus yang paling utama Tetap bisa bantu untuk ngelembapin ya Nah yang utama Yang paling penting itu Gue pake ini Ini dari Paito Power Essence Dan ini mungkin belum terlalu masuk ke dalam Apa skincare atau produk yang menurut pendapat Gue bener-bener essential banget Untuk bantu kulit wajah gue lebih halus ya Tapi si Paito Power Essence ini Dia bantu untuk bisa Apa ya Lebih bikin semua skincare yang gue pake Lebih cepat meresap Dan pastinya bener-bener Berguna Atau Atau terasa banget manfaatnya Dan biasanya gue pake 2-3 pompa Terus gue sebarkan ke seluruh wajah Ya teman-teman Terus udah gitu Ini standar banget ya Toner Nah ini Bisa masuk ke dalam 3 produk yang menurut pendapat gue Bisa bikin halus kulit gue Ya Mengencangkan juga Ngilangin beruntusan Yang paling penting adalah Untuk ngilangin beruntusannya Karena untuk Khusus kulit kering Ya semenjak kulit gue kering Beruntusannya itu kecil-kecil banget Dan kayak apa ya Hampir mirip dengan kita yang punya Kulit berminyak dan berjerawat Kadang banyak banget Seperti pada saat disentuh gitu Itu kayak pasir kan Apa ya Kayak ada butiran-butiran Yang kecil-kecil-kecil gitu ya Dan ini bener-bener Sangat amat gue notice Teman-teman Setelah gue nonton Videonya di channel Afi Asega Kalian mungkin pasti tau banget ya Afi itu bener-bener Kayak concern banget Untuk lebih nge-review Ke produk-produk Skincare Dan It works ya teman-teman Dan gue sudah mencoba Apa namanya Tips yang dia Kasih Yaitu Menggunakan 3 produk ini Yang sangat amat penting Untuk bisa Bikin kulit Lebih mudah pastinya Ngilangin bruntusan gitu kan Tetap ngelembapin Itu yang gue rasain di kulit gue ya Teman-teman Ini masuk ke step berikutnya Yaitu toner Nah kebetulan Gue untuk bisa bener-bener Ngelambapin kulit wajah gue itu Gue pake toner Ini dari Supple Power Punyanya something Nah ini juga Adalah produk yang Sering banget Dan sekarang ini Kayak Apa Bergantian gue pake Dengan si supple power Yaitu Ini adalah Miraculous Retinol Toner Ya teman-teman Seperti kalian tau Retinol banyak banget Manfaatnya Yang salah satunya adalah Bantu untuk bisa Meremajakan kulit Ya teman-teman Terus kalo di atas wajah gue itu Dia bener-bener bantu Untuk bisa Kayak bikin Plump Ya kulit wajah gue Dimana kulit wajah gue Sudah 40 tahun Itu sudah banyak sekali Ringkel Ya kerutan-kerutan Terus kayak Fine line Atau Garis senyum Terus kayak garis Di antara alis ini Mungkin kalian di luar sana Juga ada yang Punya masalah Sama seperti gue Atau mungkin ada Kerut-kerut Di bagian Kening seperti ini Ya teman-teman Itu kalian Bisa gue saranin Untuk menggunakan toner Nah tapi kebetulan Karena sekarang pagi Ya teman-teman Ini baru jam setengah 8 pagi Jadi gue mau pake ini Nah kapan gue pake Si Miraculous Retinol Toner ini Kalo gue pake yang ini Dari Avoskin Itu kalo Misalkan malam Jadi gue lebih memilih Untuk menggunakan Rangkaian retinol Kalo itu hanya pada malam hari Dan kalo misalkan kalian tanya Kenapa gue memilih Untuk menggunakan Si supple power ini Satu ya teman-teman Dari kemasan Ini dia ada yang kecilnya Dan istilahnya Dia travel friendly banget Dan yang kedua Ini ada tutupnya Jadi ada kebanyakan Toner-toner di luar sana Yang istilahnya Memang ada tutupnya ini Tapi dia bisa dilepas gitu loh Dan kadang-kadang Gue pribadi ya teman-teman Itu tutupnya atasnya Itu kadang-kadang Suka ilang Nah kalo ini dia Walaupun ada tutup atasnya lagi Gitu Itu dia gak bakalan ilang Karena dia nempel Nah untuk penggunaan toner Ini sangat penting ya teman-teman Dua atau tiga tetes juga Gue pake ke telapak tangan gue Karena Supaya gak terlalu banyak Kebuang di atas kapas Dan biasanya gue sebarkan dulu Baru gue tepuk-tepuk Sampai dia meresap Nah kenapa gue menggunakan Supple power ini teman-teman ya Karena pada saat penggunaan Di atas wajah gue Yang kering khususnya Di bagian perimeter Sebelah sini Itu dia langsung kayak Ngelock semua Kelembapan Ya di atas kulit gue Dan gue kemarin itu Menggunakan produk Yang bakalan gue bahas Juga disini Itu langsung Kayak Kering banget Kulit gue Karena si produk itu Dia bantu Untuk bisa membersihkan Semua kotoran-kotoran Di atas Pori-pori kulit kita Juga bantu Untuk bisa Ngecilin pori-pori Atau lebih ke Unlock pores ya teman-teman Dan selain itu Produk yang bakalan gue sebutin ini Dia juga bisa bantu Untuk membersihkan Kulit-kulit mati Nah ini adalah Masalah dari Kita yang punya Kulit kering ya Begitu juga untuk Teman-teman yang punya Kulit berminyak Karena penumpukan Dari kulit-kulit mati Di atas kulit kita Itu bisa menyebabkan Jerawat Nah sama seperti Yang gue alami saat ini Karena kemarin Gue nganggap Udah oke nih kulit gue Jadi gue gak terlalu Concern banget Untuk kayak Pake banyak Skincare Gitu ya Di atas kulit gue Pada malam hari Karena gue lebih memilih Lebih untuk Melembapkan 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 gitu kan Nah akhirnya Ya itu langsung Kerasa peruntusan lagi Gitu kan Lah kok ini Peruntusan lagi Terus kayak kering lagi Gitu kan Oh iya gue langsung Teringat dan sadar Ya gue harus Tetep Merawat kulit gue Itu bener-bener Setiap malam gitu Gak bisa absen Dan ya seperti kalian tau ya Namanya manusia Pasti ada Kadang-kadang malesnya Gitu loh teman-teman Kalian juga kayak gitu Gak sih Coba aja tulis Di komen di bawah Gimana Perasaan kalian Pada saat kalian harus Pake terus skincare Tiap malam yang Biasanya kalian Mikirnya Aduh pengen langsung tidur Tapi eh iya Belum pake skincare Harus bangun lagi Gue tuh seperti itu Kadang-kadang ya teman-teman Nah ini adalah Step berikutnya Yaitu Penggunaan retinol Teman-teman Dan gue menyarankan Kalian menggunakan Produk retinol itu Pada malam hari aja Ini yang gue punya Miraculous retinol ampul Jadi dia bantu Sama seperti tadi Yang udah gue jelasin Ya di retinol toner Punya Avoskin ini Kepunyaan Avoskin ini Dia bantu untuk Bisa Mengencangkan kulit Meremajakan Gitu kan Bisa membantu Untuk mengurangi Tekstur di wajah Gitu Dan yang pasti Kalau gue merasakan Penggunaan retinol ini Bantu untuk Kayak mengurangi Beruntusan-beruntusan Di wajah gue Nah ini juga adalah produk Yang gak kalah pentingnya Jadi salah satunya adalah Penggunaan retinol Ya teman-teman Di malam hari Untuk membantu Meremajakan kulit kita Mengurangi kerut-kerut di wajah Terus udah gitu Ini yang paling penting Ya Untuk menggunakan Apa namanya Peeling solution Ya kebetulan ini yang gue Baru beli Yang gue punya Ya kemarin kalian udah nonton Videonya Ini yang dari D-Ordinary Ini yang AHA BHA 30% Plus BHA 2% Ya teman-teman Dan ini harus hati-hati Gue gak bisa nyaranin langsung Ke teman-teman Apalagi buat teman-teman Yang baru Atau Kayak mencoba-coba Untuk penggunaan peeling Ya Ini tidak disanakan Untuk semua orang Untuk penggunaan peeling Ya khususnya Si D-Ordinary ini Karena kenapa Untuk penggunaan D-Ordinary itu Khususnya AHA BHA itu ada Standarisasinya Ya teman-teman Kalau untuk digunakan Di dalam rumah Atau di penggunaan sendiri Karena Ada Kadar-kadarnya Ada maksimalnya Jadi kalau udah Misalkan di atas 5% Kalau gak salah Harus digunakan Atau harus Di aplikasikan oleh dokter Jadi Untuk penggunaan Retinol Ya Khususnya Untuk si peeling ini Kalian coba konsultasikan dulu Atau kalian pastikan Memang Kalian itu Sudah Apa ya Skincare expert Gitu loh Udah ngerti Dan udah tau Kondisi kulit kalian Itu biasanya Kalau pakai skin care Yang mengandung Bahan ini Seperti apa Dan bagaimana Jadi kenali dulu Kulit kamu Sebelum kamu Menggunakan semua produk Yang gue jelaskan Di video ini Ya teman-teman Jadi fungsinya Untuk si AHA BHA peeling itu Ya adalah Dia membantu Untuk membersihkan Pori-pori Yang menyumbat Di wajah kita Satu itu Yang kedua Adalah dia bantu Untuk juga bisa Membersihkan Si sel-sel kulit mati Yang ada di kulit kita Ya disini Di wajah Itu dia bisa Mengurangi Kayak kerupan Juga teman-teman Bisa membantu Untuk ampul Pors Dan akhirnya Apa ya Kalau menurut pendapat gue Dari baru penggunaan Dua ini Ini masih kurang Teman-teman Jadi jangan anggap Semua ini tuh Udah cukup Ya teman-teman Selain dari Kalian harus mengunci Semua penggunaan Skin care ya Seperti ampul Terus heru Apapun itu Harus pakai Yang namanya Moisturizer ya Ini juga sangat Amat penting Karena kalau gak Dilock Atau tidak dikunci Itu sama aja Dengan bohong Jadi kalian udah pakai Serum Udah pakai apapun Tapi ternyata Gak pakai moisturizer Itu sama aja Dengan bohong Karena semua Manfaat yang ada Di skincare Yang kalian pakai Itu jadinya Gak terkunci Jadi sebaiknya Kalian setelah Menggunakan semua Skin care Toner Ya kan Serum Ampul Apapun itu Kalian kunci Dengan menggunakan Moisturizer Nah sekarang Gue mau pakai Moisturizer dulu Jadi seperti kalian tahu Ini masih pagi Jadi apa ya Istilahnya Kalau gue lebih memilih Apalagi kalau Pergi-pergi Gue lebih memilih Untuk menggunakan Skin care Yang lebih ringan Ya teman-teman Tapi kalau malam Beda lagi Nah itu dia Adalah produk-produk Yang istilahnya Sekarang itu Wajib banget Gue pakai Ya Untuk bisa bantu Kulit gue Unclocked pores Gitu kan Untuk menghaluskan Untuk melembutkan Bikin wajah gue Atau kulit wajah gue Ini lampak Lebih mudah Mengurangi kerutan Itu adalah produk-produk Yang gue pakai Malam hari Dan khusus untuk AHA BHA peeling Ya khusus untuk Produk-produk peeling Apalagi yang Bener-bener khusus gitu Peeling Itu baiknya Kalian gunakan Hanya dua kali Dalam seminggu Jadi jangan sampai Setiap hari ya Teman-teman Hati-hati Tolong diperhatikan Untuk produk peeling Kalian cuma pakai Dua kali Dalam seminggu Jadi jangan terlalu sering Karena bahaya ya Teman-teman Namanya juga peeling Dia bantu untuk Nge-exfoliasi Atau kayak bikin Kulit kita itu Lebih sensitif Terhadap matahari Nah ini dia adalah Produk berikutnya Yang menurut pendapat gue Sangat amat-amat Amat penting Apakah kalian Menggunakan peeling Maupun kalian Tidak menggunakan peeling Atau kalian Tidak sama sekali Menggunakan skin care Kalau menurut pendapat gue Penggunaan Satu produk ini Sangat amat-amat Penting sekali Ya kenapa Karena produk ini Bantu kulit kita Bisa jadi kuat Terhadap Sengatan sinar UVA Dan UVB Oke Kalian pasti udah tau produknya Gue yakin kalian udah tau ya Teman-teman Jadi ya Ini adalah produk dari Karasan Dan honestly Ini masih kayak apa ya First impression Tapi bukan di video ini Pastinya Karena gue di video ini Ngebahas tentang produk-produk Yang sangat amat penting Untuk kalian gunakan Membantu kulit kalian Tetap bersih Unplocked pores Sudah gitu Meremajakan Juga menghilangkan kerutan Atau mengurangi kerutan Di atas kulit wajah kalian Nah ini adalah Salah satu produk Yang sangat amat penting Tidak dikhususkan Karasannya Ya kalian bisa pake Mungkin ini dari Ampure Jagoan gue juga Terus kemudian Gue punya ini Ya Ini dari Avoskin Multi Purpose Tinti sunscreen Jadi apapun intinya Sunblock Sunscreen Yang harus kalian gunakan Setiap hari Ya baik kalian Keluar rumah Maupun tidak keluar rumah Untuk bantu kulit kalian Ya terhindar dari Radikal bebas Terus dari sinar UVI Dan UVB Seperti kalian tau UVI itu Bisa nembus kaca Ya walaupun dia Nggak panas Tidak teri Dia bisa bikin Wajah kita Berkerut Ya bisa bikin jerawat Bisa nambahin komedo Jadi Apa ya istilahnya Ini sama seperti gue Melasma Gitu ya Atau spruten Atau penuaan dini Itu bisa Dihindari Ya Dengan menggunakan Sunblock Ini adalah Produk ketiga Yang sangat penting Menurut pendapat gue Dalam Merawat Wajah Kita Kalau misalkan Punya yang namanya Bentusan Kulit kering Terus udah gitu Banyak banget Fine line Kalian bisa pake Tiga produk ini Yaitu retinol Ya Kesatu Yang kedua Peeling Yang digunakan Hanya dua kali seminggu Dan ini yang terpenting Utama Juga Adalah Sunblock Kenapa gue bilang Apa ya Sunblock itu penting Karena Sinar UVA itu Bener-bener Sangat amat bahaya Dia bisa bikin Kulit kita Jadi terbakar Ya Sinar UVB Jadi B itu adalah Burn Ya temen-temen Burningnya Itu bahaya banget Nah Kalau misalkan Udah kebakar Udah pasti dong Kulit kalian itu Bakalan gosong Jadi gue saranin Untuk temen-temen Yang apalagi Punya aktivitas Di luar rumah Terus panas-panasan Baiknya sih Kalian jangan Kena langsung Sinar matahari Jadi kalau misalkan Kalian di luar rumah Gue sarankan Kalian menggunakan Topi Atau payung Gitu ya Jadi jangan Bener-bener Merelakan kulit kalian Untuk diekspos Di atas Atau terkena Panggangan Sinar matahari Ya temen-temen Gue menyarankan Kalian menggunakan Sunblock Untuk bisa melindungi Kulit kalian Selain itu Kalian pakai payung Atau pakai topi Jadi jangan sampai Langsung banget Karena nanti Bakalan Jadi Kena Si UVB-nya itu Burning Nah kalau misalkan Kalian ada di dalam rumah Gitu Atau di dalam mobil Tapi panas Gitu kan Cuacanya Terus kalian berpikiran Oh gak apa-apa lah Gue kan di dalam mobil ya kan Nah itu Kalau misalkan Kalian Pada saat siang hari Tidak menggunakan Sunblock Di dalam mobil Atau di dalam mal Atau di dalam rumah Sineri UVA itu Bisa nembus Temen-temen Bisa nembus kaca Jadi itu yang Perlu diwaspadai Dan Seperti inilah Ya Gue melakukan Preparation skin Sebelum gue Menggunakan apapun Intinya Kalaupun gue lagi males Gue cuma pakai toner Langsung pakai sunblock Langsung pakai powder Karena untuk penggunaan sunblock Baiknya sih digunakan Di bener-bener seluruh wajah Leher Belakang leher Apalagi Kalau misalkan kalian Pakai baju kebuka Kayak gue gini kan Ya temen-temen Jadi pakai sunblock itu Di seluruh bagian dimana Bagian itu terbuka Atau bagian kulit itu terbuka Atau terkena sinar matahari Ya Jadi biasanya gue Seperti ini Gue kena mata Segala macem Nah biasanya Supaya enggak Perih ya Karena biasanya Kalau untuk sunblock Kena mata itu Jadi perih lama-lama Apalagi kalau misalkan Kulit kalian berminyak kan Jadinya kemana-mana Gitu kan Terus kalau misalkan Istilahnya Kalian ngucek-ngucek mata Atau misalkan Keringat kalian ya Tes Itu biasanya jadi perih Nah gue biasanya Langsung diset Menggunakan Powder Ya temen-temen Bukan compact powder Tapi lebih ke Bener-bener loose powder Yang sangat amat ringan Jadi tampilannya tuh Seperti ini Enggak nambahin Cover sama sekali Dan itu Menurut pendapat gue Lebih bikin Gue nyaman Untuk harian ya temen-temen Jadi Kalau menurut pendapat gue Kalau misalkan kalian Pengen tau Gimana Caranya Gue menghindari Kulit gue Dari bruntusan Gitu kan Untuk mengurangi sedikit Demi sedikit fine line Walaupun memang Masih ada fine line nya Khususnya apalagi Di bawah mata Itu gue pake Tiga produk ini Temen-temen Jadi kalau misalkan Kalian wondering Yang sekarang Gue udah kasih tau Mudah-mudahan Bermanfaat ya temen-temen Jadi segini dulu Sharing gue Tentang gimana Caranya gue merawat wajah gue Supaya tetep Awet muda Oke Jadi kita ketemu lagi Di video gue selanjutnya Bye-bye Mwah Mwah Sampai jumpa